hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya walaikumar pada video kali ini kita akan membahas terkait penyelesaian soal untuk paket firewall dan IP forwardingnya dimana kali ini kita akan mengkonfigurasi IP tables pada IP tables dimana akan melakukan logging untuk tiga poin berikut ya Nah kita bisa lihat eh server yang akan kita gunakan itu menggunakan dua interface Oke kita bisa lihat topologinya eh jadi servernya itu adalah server buton.lks.id jadi server ini akan kita konfigurasi ya jadi server ini menggunakan debian 11 pertama-tama kita cocokkan IP addressnya ya jadi sebelumnya sudah saya setting IP addressnya sehingga sudah sesuai dengan appendix pada IP address desain Oke kita bisa lihat eh IP address yang sudah di gunakan juga sudah sesuai untuk interface eth0 ya dan selanjutnya kita akan melakukan instalasi aplikasi di IP tables ya kita pastikan IP tables nya sudah terinstall jadi IP tables yang terinstall adalah versi 1.8.7 selanjutnya kita cek apakah eh eh firewallnya sudah ada ya ya kita bisa lihat saat ini firewallnya masih dalam keadaan kosong ya atau belum dikonfigurasi jadi kita akan langsung melakukan proses konfigurasi di IP tables untuk mengizinkan paket forward ya yang masuk ya atau yang bersumber dari 45.8.17.0 24 ke 10.200.2.0.25 dimana paket yang lewat ini akan dilock dengan prefix atau dengan informasi sesuai dengan apa yang ditampilkan pada soal ya kita bisa cek di soal itu adalah traffic from Malaka Network to Karimata Network jadi untuk lognya ya prefix lognya kita tambahkan traffic Malaka ke Karimata Network oke jadi log ini adalah sebagai penanda ya selanjutnya kita akan accept ya paket yang lewat dari 45.8.17.0.24 dengan tujuan 10.200.2.0 itu kita akan buat rule accept ya selanjutnya kita akan melakukan logging kembali untuk paket paket UDP dan paket ICMP ya jadi kita akan logging dengan log prefix ya adalah traffic DNS ya paket paket masuk ya incoming DNS request juga kita akan log jadi pada jadi pada rule ini kita tidak melakukan pemblokiran kita hanya melakukan logging saja paket paket yang masuk dan paket yang melewati ya oke kita buatkan satu rule lagi yuk dengan action actionnya accept ya kita buat action accept oke kita buat log lagi untuk paket ICMP ya atau internet control message protocol jadi kita ketikkan jadi kita ketikkan IP tables min A input min P ICMP min J log selanjutnya kita buat juga buatkan juga log prefixnya itu paket ICMP ya atau paket ping paket ping jadi seluruh traffic ping atau traffic yang menggunakan protokol ping itu akan di log jangan lupa kita buat juga roll input untuk ping kita buat accept ya oke kita buat accept oke selanjutnya kita sudah bisa melakukan pengecekan ya atau verifikasi apakah konfigurasi yang sudah kita lakukan sudah sesuai sesuai dengan perintah berikut IP tables min T filter garis datar nvl kita bisa lihat semua konfigurasi yang kita sudah lakukan itu adalah log ada accept ada log lagi itu ada 3 rule ya ada 4 rule untuk input dan ada 2 rule untuk forward ya jadi forward disini adalah paket yang melewati router route ya oke dan paket input adalah paket yang masuk ke router yang kita sudah konfigurasi tadi selanjutnya kita akan melakukan instalasi aplikasi IP table persisten ya yang bertujuan adalah agar konfigurasi rule ya firewall yang kita sudah tambahkan itu bisa tersimpan secara permanen ya karena kalau kita tidak simpan secara permanen ketika sistemnya restart itu akan terhapus seluruh konfigurasinya jadi kita butuh aplikasi IP tables persisten untuk membuat rule yang kita sudah konfigurasi tadi menjadi permanen Oke sekian video tutorial kali ini semoga apa yang saya saya sampaikan bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati kemudian Terima kasih.